Hai jumpa lagi bersama saya Sofiana kali ini saya mau vlog tentang obat telinga berair kemarin saya punya masalah telinga berair saya hampir pusing dan pusing potasi ya telinga berair saya bingung lalu saya beraniin beli obat telinga berair di puskesmas puskesmas terdekat obat tetesnya itu obat telinga berair obat tetes harganya itu murah sekitar Rp10.000 sampai Rp50.000 cara mendapatkannya mudah di apotek di toko obat dan di puskesmas dulu saya pernah beli ke puskesmas ya saya bicara aja sama dokter saya punya masalah telinga berair nah dokter dari puskesmas itu memberikan obat-obat tetes buat telinga paling lama ngomong obat-obat telinga dalam dua hari pagi siang sore lalu besok gitu loh ya terus aja lalu sampai dua hari telinga saya cepat sembuh nah kemarin saya beli lagi obat tetes di puskesmas di apotek di apotek di apotek terdekat lah harganya itu ya sekitar Rp10.000 mungkin sampai Rp30.000 harganya murah lah tidak sampai Rp50.000 gitu loh kemarin pas saya beli itu harganya Rp10.000 ya mungkin kalau sekarang naik ya mungkin sampai Rp50.000 lah dapatnya lagi obat tetes kayak gini kecil tapi obat tetes telinga saya obat telinga itu ya caranya begini ya buka dimasukin biarin masukin air itu sekitar eh apa ya ini masukin nah kalau telinga kalau obatnya udah masuk biarkan sekitar lima menit paling lama 10 menit ya biarin begini aja begini aja airnya masuk sini sini kan berin aja lalu kalau udah lima menit atau 10 menit kamu boleh ambil tisu lalu suruh keluarin air itu begini ya kalau sudah ya anjurin sehari tiga kali lah jadi pagi siang sore suka hati kamu lah pokoknya sehari itu ada dua kali tiga kali dalam dua hari itu obat telinga telinga berani cepat sembuh sembuh bener total bukan bohong lah saya tuh merasain karena saya oh ini bagus banget kalau masukin ke YouTube biar orang tahu kan ya jadi obat tetes telinga ini mengobati telinga berair dengan dengan sembuh dan murah harganya jadi nggak perlu pusing nggak perlu harus beli obat harus buat obat gitu ya yang banyak inilah itu lah cukup beli obat terdekat di puskesmas atau di puskesmas di apotek anjuran dokter lah harganya tuh murah banget deh tidak mahal tidak gimana lah pokoknya murah mudah dapat mencarinya ini boleh dipakai buat anak kecil atau dewasa gitu ya anak kecil sampai dewasa boleh jadi obatnya tuh aman tidak pedih tidak sakit tidak tidak masalah tidak ada efek samping gitu ini kan dari dokter jadi obat ini dari dokter bukan obat sembarangan ya adanya di apotek puskesmas jadi nama obatnya nama obat apa obat apa saja yang penting itu anjuran dari dokter obat tetes apa aja saya kemarin beli di apotek obatnya berbeda namanya sama obat ini berair obat tetes sama cepat sembuh lalu beli di apotek apotek terdekat-dekat rumah aku ada apotek ya harganya sekitar 6.000 aku beli ke Taiwan keluar lagi karena musim dingin jadi aku beli obat tetes harganya Rp50.000 ya sembuh juga sembuh juga jadi kan mendapatkan obat tetes telinga berair itu sangat mudah dan sangat sangat mudah sangat murah harganya cepat sembuh harganya cuma sekitar mungkin Rp20.000 sampai Rp50.000 enggak sampai lah cepat sembuh dalam jangka dua hari oke terima kasih jangan lupa ya like dan subscribe channel youtube saya bye bye